Intro Bismillahirrohmanirrohim Hukum-hukum sholat Pakaian penutup sholat bagian kedua Bagi perempuan yang hendak mengerjakan sholat harus mengenakan hijab sempurna seperti halnya mutiara dalam kerang dan sebaiknya sholat dengan mengenakan mukena atau kain yang panjang Mengerjakan sholat tanpa mukena atau dengan mukena yang tipis bisa disebut sah apabila pakaian dibalik mukena adalah pakaian lengkap yang menutupi seluruh badan kecuali bulatan wajah dan kedua telapak tangan sampai pergelangan dan bukan pakaian yang sempit dan ketat Akan tetapi jika seseorang tidak mengetahui hukum dalam masalah ini dan sampai sekarang masih mengerjakan sholat tanpa mukena dan tanpa hijab sempurna atau bukan karena memandang remeh untuk mempelajari hukum-hukum sholat maka sholatnya dianggap sah Selain itu, dalam sholat, wajib menghukumnya menutupi perhiasan dan bahkan rambut palsu sekalipun meskipun tidak dilihat oleh selain mahram Dalam sholat, cincin dan cincin kawin tidak wajib ditutupi Namun, jika seseorang sebelumnya tidak mengetahui hukum fikir sholat dan sholat dengan tidak menutupi perhiasannya maka sholat yang telah dikerjakannya dihukumi sah dan benar Semua masalah hukum pakaian sholat bagi laki-laki dan perempuan harus diterapkan dalam semua sholat wajib Bahkan dalam sholat ikhtiat, sujud sahwi, sujud khodo pengganti, dan tashahud yang terlupa Hukum pakaian pun wajib diterapkan seperti halnya dalam sholat Namun, ketika mengerjakan sujud wajib selain dalam sholat seperti sujud tilawah jika tidak dilihat oleh selain mahram maka tidak wajib memakai pakaian penutup